Nah bagaimana dengan sujud sahwi? Kalau sujud sahwi itu memang terjadi karena imam lupa, atau imam salah dalam sholat, kemudian sujud sahwi, meskipun si makmum tidak salah, imam tetap berkewajiban, si makmum tetap berkewajiban untuk mengikuti imamnya. Pempatannya dalam kasus si imam mungkin dia menambah rakaat, dia lupa, kemudian rakaat kelima dia bangkit. Kemudian dia duduk lagi. I makmum tidak ada yang bangkit, karena makmum tahu ini salah. Maka mereka mengatakan subhanallah. Imam ketika sadar, maka imam pun turun. Imam karena sudah bangkit dia secara sempurna, berarti dia menambah rukun. Maka kewajiban dia adalah untuk sujud sahwi. Maka seimam sujud sahwi, makmum meskipun mereka tidak salah, mereka tetap duduk ketika tahiyat akhir, tidak mengikuti imam berdiri, tapi karena imam mereka salah, dan membaca, dan mereka mengikuti sujud sahwi, maka kewajiban makmum juga ikuti sujud sahwi bersama imam. Tidak berkewajiban bersama imam. Berkewajiban mengikuti imam. Berbeda sebaliknya dengan makmum. Apabila makmum umpamanya dia lupa, lalai umpamanya, kemudian apakah dia wajib sujud sahwi sendirian? Dia tidak wajib sujud sahwi sendirian. Karena apa? Dia mengikuti imamnya. Allah Ta'ala Atau.